Halo, teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya. Seperti biasa, pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk judia kalian, judia Pisces, Sun, Moon, dan Rising untuk pre-day dari tanggal 7 November sampai dengan 13 November 2022. Reading kali ini akan difokuskan ke dalam segi asmara untuk single dan couple, jadi tinggal disusukan saja dengan kondisimu masing-masing. Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini. Oke? Oke, sebentar ya. Oke. Oke, Pisces, sekarang kita mulai. Yang pertama, ada kartu The Empress Terus, 3 pedang Page of Swords 3 cawan Queen of Pentacles Ace of Cups 7 pedang, dan terakhir Knight of Cups. Dan tema utamamu minggu ini kartunya 4 koin. Ya? Terus, by the way di bawahnya ada kartu 5 pedang nih 5 of Swords, yang melambangkan sebuah bentuk kesulitan ataupun rintangan kecil, ya. Oke, jadi ceritanya, Pisces, beberapa dari kalian untuk minggu ini mungkin masih mengalami semacam kesulitan kecil, ya. Rintangan kecil dalam hubungan cinta, nih. Ini berlaku untuk single dan couple. Seperti apa? Misalnya, mungkin ada yang lagi kesulitan untuk mendekati seseorang, ya. Lagi kesulitan untuk mendapatkan hati seseorang yang kamu sukai selama ini, yang lagi single. Bagian lagi couple juga hampir sama. Mungkin lagi kesulitan untuk menyampaikan isi hatimu, misalnya, ya. Lagi kesulitan untuk memperbaiki hubungan, lagi kesulitan untuk lebih akrab dengan pasangan, dan lain-lain. Jadi, ada bentuk kesulitan yang masih kamu alami, Pisces, untuk minggu ini, ya. Jadi, sangat sarankan untuk lebih bersabar, ya. Dan lihat, di bawahnya kartu 7 koin yang melambangkan investigasi ulang, ya. Evaluasi mendalam. Jadi, artinya minggu ini sepertinya kan itu lagi butuh waktu, nih. Untuk apa? Untuk mendalami kembali. Untuk memeriksa lebih dalam, nih. Sumber masalahnya seperti apa, gitu. Soalnya, kenapa kan itu lagi merasa kesulitan minggu ini? 5 pedang. Jadi, otomatis kan itu lagi butuh waktu untuk mencari tahu sumber masalahnya itu datangnya dari mana, ya. Alasannya seperti apa? Siapkan salah, gitu, ya. Jalan keluarnya seperti apa? Keputusan seperti apa yang perlu diambil untuk minggu ini dalam hubungan cinta. Jadi, bagi kamu yang lagi punya masalah cinta, disarankan memang minggu ini jangan terburu-buru, ya. Evaluasi ulang lebih dalam. Periksa lebih dalam lagi, Pisces. Kira-kira sumber masalahnya itu seperti apa, ya. Jalan keluarnya seperti apa. Sebelum bisa bergerak maju ke depan, ya. Intinya, evaluasi ulang dulu semuanya sebelum mengambil keputusan yang terbaik, ya. Oke. Terus, di bawahnya ada kartu Age of Cups dan 7 cawan. Oke. Jadi, ceritanya akhir-akhir ini sepertinya kan itu lagi galau banget, Pisces. 7 cawan. Ya, lagi galau dan lagi bingung sekali ketika menghadapi sebuah pilihan dan keputusan. Mungkin dikarenakan terlalu banyak pilihan yang tersedia, misalnya. Bisa juga mungkin dikarenakan faktor ketidakjelasan. Ingat, kartu ini melambangkan ilusi dan ketidakjelasan. Jadi, mungkin ada suatu hal yang belum jelas akhir-akhir ini dalam hubungan cinta. Misalnya, mungkin hatimu itu lagi nggak jelas, ya. Apakah dia itu punya perasaan yang sama kepada dirimu apa nggak, ya. Dia itu masih setia sama kamu apa nggak, ya. Masih mencintai dirimu apa nggak. Jadi, intinya ada bentuk ketidakjelasan yang baru saja kamu alami akhir-akhir ini. Dan semuanya itu telah membuat dirimu itu lagi bingung sekali ketika ingin bergerak maju ke depan. Jadi, otomatis gunakan intuisimu Page of Cups Jadi, akhir-akhir ini kalian itu lagi berusaha untuk lebih mendengarkan intuisimu ketika ingin mengejar tujuan cintamu masing-masing, Pisces, ya. Oke, jadi intinya dengan kartu 5 pedang aku lihat memang minggu ini masih ada kesulitan yang sedang kamu jalani yang perlu diselesaikan masalahnya terlebih dahulu sebelum bergerak maju ke depan, ya. Dan lihat, tema utamamu minggu ini kartunya 4 koin 4 of Pentacles yang melambangkan beberapa hal. Yang pertama, kartu ini melambangkan proses penantian. Jadi, jelas sekali minggu ini secara umum beberapa dari kamu masih menunggu sebuah jawaban kepastian ataupun kejelasan cinta dari seseorang. Ini berlaku untuk single dan couple. Misalnya, mungkin lagi menunggu nih kapan kira-kira dia itu bakal balik sama kamu, gitu ya. Kapan kira-kira dia itu bisa memberikan jawaban dan kejelasannya kepada dirimu, ya. Jadi, apapun itu memang disarankan minggu ini jangan terburu-buru, ya. Lebih sabar lagi ketika menantikan sebuah kepastian dari seseorang, ya. Bagi yang lain, dengan kartu 4 koin sepertinya kan itu juga merasa takut kehilangan juga minggu ini, ya. Mungkin lagi rat-rat ingin mencengkram hubungan cinta tersebut. Lihat gambarnya ada seseorang yang lagi memegang sebuah benda dan benda tersebut dipegang sangat erat, ya. Jadi, orang ini lagi takut kehilangan benda tersebut. Jadi, hampir sama kondisi mu Pisces. Jadi, minggu ini bisa disimpulkan kan itu lagi takut kehilangan. Takut kehilangan seseorang lagi takut lagi takut bahwa hubungan tersebut tiba-tiba bubar di tengah jalan. Jadi, otomatis minggu ini kan itu lagi fokus banget untuk menjaga menjaga dengan ketat ya hubungan tersebut agar apa? Agar lebih lebih stabil lagi untuk minggu ini, ya. Oke. Sekarang kita lanjut. Jadi, reading kali ini akan dibagi menjadi dua bagian awal minggu dan di akhir minggu. Oke, kita mulai dari awal minggu, ya. Yang pertama ada kartu The Empress Tiga Pedang Queen of Pentacles dan Ace of Cups. Jadi, ada yang lagi berhubungan dengan bintang Taurus, Virgo, dan Capricorn. Ya. Oke. Jadi, ceritanya Pisces di awal minggu sepertinya kan itu lagi frustasi banget nih dalam hubungan cinta Tiga Pedang. Jadi, hati-hati. Ya, misalnya mungkin lagi frustasi ketika mendekati seseorang. Frustasi ketika ingin memperbaiki ataupun menjaga hubungan cinta dengan kartu The Empress. Padahal, hatimu itu lagi sibuk banget loh untuk merawat dan menjaga menjaga hubungan tersebut agar lebih tumbuh berkembang lagi. Tapi, entah kenapa? Hatimu itu lagi gampang frustasi di awal minggu, Pisces. Hati-hati ya, terutama bagi yang lagi couple. Mungkin ada suatu hal yang terjadi di antara lain berdua yang nantinya akan membuat darimu itu lagi kecewa berat. Ya, agak sedikit frustasi. Frustasi ketika menghadapi pasanganmu masing-masing. Ya, dan ingat tema utamamu kartunya 4 koin. Jadi, artinya di awal minggu kan itu lagi butuh jawaban, butuh kepastian dan kejelasan cinta dari seseorang. Lagi menunggu nih kapan kira-kira dia itu bisa memberikan kejelasannya kepada dirimu. Sebenarnya, kenapa kan itu lagi serba frustasi dengan kartu 3 pedang? Ya, bagian lain mungkin lagi frustasi ketika ingin menjaga hubungan tersebut. Soalnya, kenapa? Kan itu lagi takut kehilangan seseorang, Pisces. Di awal minggu. Ya, oke. Terus, di bawahnya ada kartu Queen of Pentacles dan Ace of Cups. Jadi, artinya di awal minggu ada juga yang lagi butuh waktu untuk healing Ace of Cups. Kartu ini melambangkan energi penyembuhan. Jadi, kan itu lagi butuh healing, butuh waktu untuk menenangkan diri, ya. Kenapa? Kan itu lagi butuh kestabilan, ya. Lagi ini stabil. Lagi mencari kestabilan dalam hubungan cinta. Queen of Pentacles, ya. Di awal minggu nanti. Oke. Sekarang kita lihat energinya di akhir minggu. Ada kartu Page of Swords, 3 cawan, 7 pedang, dan Knight of Cups. Oke. Jadi, ceritanya, teman-teman, di akhir minggu sepertinya ada sebuah informasi yang sedang kamu cari, nih, dari seseorang. Page of Swords. Ya, misalnya mungkin tentu lagi mencari tahu keberadaan seseorang, ya. Keberadaan dari mantan, misalnya. Lagi mencari informasi mengenai pasangan, informasi mengenai orang yang kamu sukai, dan lain-lain. Jadi, ada suatu hal yang ingin kamu ketahui. Dan di sini ada kartu 3 cawan, loh. Jadi, artinya tentu akan terbuka banget dengan orang lain. Mungkin lagi minta tolong dari seseorang untuk mendapatkan informasi tersebut. Jadi, misalnya mungkin lagi minta tolong dari teman untuk mendapatkan informasi mengenai orang yang kamu sukai selama ini. Soalnya, kenapa kalian itu lagi serba penasaran, Paisis, di akhir minggu? Ada sesuatu hal yang ingin kamu ketahui. Apalagi tema utamamu kartunya 4 coin. Kalian itu lagi takut kehilangan, kehilangan seseorang di akhir minggu. Ya, di sini. Jadi, sehingga nantinya kalian itu lagi butuh informasi, nih. Lagi mencari tahu kira-kira dia itu masih suka dengan kamu apa enggak. Ya, punya perasaan kepada dirimu apa enggak. Jadi, ada sebuah informasi yang sedang kamu gali di akhir minggu. Ya, di bawahnya ada kartu 7 pedang dan Night of Cups. Jadi, artinya di sini kan itu lagi sedikit ragu-ragu di sini. Night of Cups. Ragu-ragu ketika ingin menjalankan sebuah rencana cinta. 7 pedang. Ya, mungkin rencana tersebut sudah kamu pikirkan selama ini dan tinggal dijalankan tapi entah kenapa kalian itu lagi sedikit ragu-ragu di sini. Ragu-ragu ketika ingin mendekati seseorang misalnya. Ragu-ragu ketika ingin memperbaiki hubungan. Jadi, ada sebuah rencana yang sedang kamu ingin jalankan di akhir minggu. Paisis. 7 pedang. Ya, tapi kalian itu lagi terlalu ragu-ragu dengan di sini. Night of Cups. Jadi, gunakan intuisi-mu kali ini. Ya, jadi di akhir minggu disarankan untuk lebih mendengarkan intuisi-mu agar tidak salah langkah dalam hubungan cinta. Ya, dan ingat ada kartu 5 pedang jadi artinya minggu ini memang kalian itu lagi masih mengalami semacam kesulitan kecil. Ya, yang perlu diselesaikan masalahnya terlebih dahulu. Terutama di awal minggu tadi 3 pedang. Ya, mungkin hatimu itu lagi gampang frustasi. Lagi kecewa dengan seseorang. Mungkin dikarenakan ada suatu hal yang dia katakan yang dia lakukan yang membuat dirimu itu sedikit frustasi. Terutama yang lagi kapel. Ya, jadi disarankan untuk lebih bersabar. Sementara di akhir minggu aku lihat sih kalian itu lagi butuh informasi nih. Lagi mencari tahu sebuah kejelasan dari seseorang. Bagian lain mungkin lagi menyusun rencana juga nih. 7 pedang. Rencana dalam hubungan cinta secara diam-diam. Ya, dan kalian itu tidak ingin orang lain tahu mengenai rencana tersebut. Ya, jadi intinya dengan kartu 4 koin sebagai tema utama bisa disimpulkan minggu ini kan itu lagi mengunggu sebuah kejelasan cinta. Ya, bagian lain mungkin lagi merasa takut kehilangan seseorang. Ya, jadi apapun itu memang disarankan untuk lebih bersabar dan tetap berpikir yang positif. Ya, oke teman-teman kaya sekitar dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat. Ya, jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih.